12 Tower Rusun ASN di Ibu Kota Nusantara, IKN, ditargetkan rampung pada Juni 2024 mendatang. Pembangunan rumah susun, rusun, untuk aparatur sipil negara, ASN, dan pegawai pertahanan dan keamanan, HANKAMS, BKN terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Pada akhir Desember 2023, proyek pembangunan rusun BKN tersebut diprediksi akan tembus 15-20 persen. Demikian yang disampaikan Direktur Jenderal, Dirjen, Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Supri Jantol, sekarang. Sudah selesai fondasi, diperkirakan sudah 15-20 persen, akhir Desember ini, kata Iwan saat ditemui di acara Water Art Installation, Indonesia Arena. Senayan, Jumat, 1 Desember 2023. Kementerian PUPR ditugaskan untuk membangun 47 tawar rusun ASN HANKAM di IKN menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, sebesar Rp9. Rp4 triliun. Ditargetkan sebanyak Oktober, 12 tawar rusun telah terbangun lengkap dengan furnitur pada Juni 2024 mendatang. Perusahaan Gaya Hidup berbasis teknologi Bobo Box melakukan perubahan nama untuk produk hotel kapsul berkonsep POD modern, dari sebelumnya Bobo Box Pots menjadi Bobo Port. Perubahan nama ini merupakan langkah strategis dalam membangun identitas produk yang lebih kuat, sejalan dengan optimisme perusahaan untuk memfasilitasi kebutuhan pasar yang lebih luas di masa depan, chief. Komersial Officer Bobo Box Bayu Ramadhan mengatakan, seiring dengan pertumbuhan yang semakin positif, perusahaan menyadari adanya kebutuhan untuk membentuk identitas yang lebih konsisten, langkah ini sejalan dengan semangat dan komitmen untuk terus menghadirkan produk gaya hidup yang mampu menjawab beragam kebutuhan konsumen. Rumah sebagai tempat tinggal manusia harus memenuhi beberapa kriteria agar bisa disebut layak huni, sementara secara harfiah, rumah layak huni bisa diartikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.